Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa lagi sobat semua di channelnya MTC Mudah-mudahan kita tetap selalu dalam kondisi sehat walafiat Dan juga diberi kelancaran Kelancaran di bidang karir, profesi, kelancaran di semua aktivitas Dan juga kelancaran rejepi Oke sobat kali ini kita unboxing ini kiriman dari kerubukan Kerubukan ini daerah Jawa Tengah Ini atas namanya Mas Dodi Oh ini ada apa ini Oh ini fingerprint ya Ini fingerprintnya note 9 ini Oh iya ini beliau ini nyerpis Note 9 juga ya Ini fingerprintnya itu putus Jadi ini mungkin minta sekalian dipasang Nah ini kita coba bongkar untuk handphone yang dikirimnya ini Ya sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak buat Mas Dodi yang sudah percaya sama MTC untuk memperbaiki handphonenya Ini adalah isi bungkus kiriman Mas Dodi Kalau bungkusnya sih Redmi Note 7 ya Tapi kalau di WA ini sepertinya beda ya Kemungkinan ini hanya bungkus saja Karena kalau yang di WA bukan Redmi Note 7 yang diceritakan Kita coba lihat Oh iya benar ya Ini Redmi 8A Karena memang sudah kontak ya pihak WA Jadi ini hanya bungkus saja Pengaman saja di saat pengiriman Jadi kalau isinya sini Redmi 8A Untuk kasus yang diceritakan dari pemilik ini Infonya sih sinyalnya itu tidak ada Kita coba nyalakan Oh dan masih nyala ini ya posisinya Dan ini ada kartunya juga ini ya Nah ini seperti ini ya Jadi saya yakin ini ada kartunya ini Namun sinyalnya itu silang Kita coba cek aja ini Bagian kartu SIM dan jaringan seluler Nah ini kan ada kartunya XL ya Dan kartunya juga terbaca Jadi alhasil kali ini kita akan membahas Mengupas sampai tuntas HP kiriman dari gerobogan Jawa Tengah ini ya Dari subscribernya MTC Dengan kasusnya kartu terbaca Tapi sinyalnya silang atau tidak muncul Otomatis ini tidak bisa buat cek pulsa Oh ternyata disini perangkatnya sudah diroba ya iPhone 14 Pro Max Bisa aja bisa aja Oke ini Redmi 8A Ini berarti yang biasa ini bukan yang Pro Nah sekarang kita akan cek Satu per satu Kita ini kan ada kartunya Kita cek untuk emailnya Oh ada passwordnya ini Oh alah passwordnya gimana ini Saya cek dulu Ini ternyata ada polanya ya Oh bukan ini Apa namanya Buka buat aplikasinya ini ya Ada pola Jadi ini ada pola Di pengaturan tidak ada ya Jadi rupanya Ada beberapa aplikasi Yang mungkin beliau privasi ya Ini juga buat panggilan di password Kalau yang lain sepertinya enggak ini Jadi kita bisa ngecek yang lain ya Sebenarnya sih mau mengecek email Tapi ya kalau kartu terbaca seperti ini Biasanya email terbaca ini Kita coba masuk ke bagian telepon Kemudian kita masuk lagi ke bagian keseluruhan aplikasi Nah ini versi pita basisnya juga normal Nah ini emailnya terbaca semua ya Jadi kesimpulannya Permasalahan yang ada pada Xiaomi Redmi 8A ini Kartu terbaca Namun sinyalnya silang Nah untuk parameter dan barometer Kita menangani kasus yang sinyalnya silang Itu kita cek dulu secara manual ya Kita masuk ke bagian setelan kartu SIM Kemudian kita pilih jaringan seluler Nah disini kita akan mengecek dulu secara manual Apakah providernya itu ada yang muncul atau tidak Entah itu Telkomsel, Excel, Indosat, Tri dan yang lainnya Ini langkah awal yang sangat penting Untuk eksekusi selanjutnya Dengan cara demikian kita bisa mengetahui dan menganalisa Termasuk juga memprediksi kerusakannya itu di bagian mana Nah kita langsung cek aja ya Kita cek secara manual ini Pilih jaringan secara manual Kita klik berikutnya Kemudian kita klik OK Kita tunggu prosesnya ini sedang menelusuri Nah disini pilih jaringan secara manual Tidak dapat ya Tidak dapat mencari jaringan Kita coba sekali lagi Nah tetap gagal ya Biar rasa penasaran kita hilang Kita coba sekali lagi Ternyata tetap gagal ya Tidak dapat mencari jaringan Nah karena ini kita cek secara manual Itu tidak dapat mencari jaringan Alias providernya itu tidak muncul Biasanya kan disaat kita mengecek secara manual Kan disini muncul ya Semua providernya itu Yang tersedia Apakah itu Telekomsel, Indosat, Smartfriend maupun yang lainnya Nah kalau ini kita cek secara manual Itu tidak dapat menjangkau jaringan Alias providernya tidak muncul sama sekali Nah dari sini kita bisa menentukan Itu bisa dipastikan Kerusakan terjadi pada ICWTRnya Makanya dari awal Kita katakan bahwasannya Langkah-langkah untuk menentukan kerusakan handphone Terutama Redmi 8A ini Kalau sinyalnya silang itu ya Secara manual dulu ya Nah jadi kita akan langsung eksekusi aja ya Kita akan fokus di bagian ICWTR Kita matikan saja untuk handphonenya Kemudian kita akan coba membongkarnya ini Oh iya handphonenya sudah tidak segel lagi ya Tadi baut bagian atas Tidak ada satupun segel Berarti kemungkinan handphone ini Sudah pernah ada pembongkaran Entah perbaikan apa Atau perbaikan apa kita tidak tahu Tapi kalau dilihat dari fisik Ini sepertinya masih mulus ya Tapi memang pernah dibongkar ini Oh ternyata Oh ternyata Sepertinya sudah ada Upaya perbaikan sebelumnya Pada area IC charger ini ya Kemungkinan ini Pembongkaran yang sebelumnya itu Sudah pernah ada permasalahan Apakah itu tidak bisa di charge Atau gimana Tapi yang jelas ini IC chargernya Sepertinya sudah Ada Pemanasan Atau mungkin diganti Mungkin juga ya Tapi Kita tidak fokus di bagian IC charger ini Kita akan fokus pada bagian IC WTR Yang menyebabkan Handphone ini Sinyalnya silang Dan keberadaan IC WTR ini Ada di bawah penutup kaleng ini ya Tentunya kita mesti membongkar ini Oke sobat Untuk penutupnya ini Sudah terbuka Dan IC WTR nya Adalah yang ini ya Ini adalah IC WTR Ini yang Ukurannya Cukup kecil Nah biasanya Kode IC WTR Redmi 8A ini Yaitu WTR 2965 ya IC WTR ini memang Banyak digunakan ini Jadi buat kita Teknisi pemula Itu Mesti Menyetok ya Karena Sering banget Terjadi Kasus Seperti ini Dan kerusakan Pada IC WTR Nah ini Kebetulan Untuk handphone nya Kan belum pernah Servis di Areal IC Sinyal ya Ya sekalipun Sudah pernah Servis Tapi di Areal yang lain Kita Akan Coba Yang paling Sederhana Dulu Yaitu Kita Rehot Ini ya Kita Jangan Langsung Ganti Dulu Kita Akan Coba Rehot Dulu Sebelumnya Kita Kasih Fluke Atau Ramuan Ajaib Dulu Ini Sedikit Aja Ya Wow Kebanyakan Karena Ini Masih Penuh Oke Sepertinya Cukup Ya Sebegitu Aja Jadi Langkah Awal Kita Sekarang Akan Lakukan Rehot Terlebih Dahulu Sekarang Kita Atur Temperatur Blower Dan Untuk ICWTR Ini Jangan Terlalu Panas Cukup Di 335 Maksimal 350 Di Angin 2 Atau 3 Nah Sekarang Kita Lakukan Rehot Atau Panas Dipanas Sambil Kita Goyang Atau Kita Sentuh Sentuh Sampai Ada Pergerakan Ya Di IC Ini Nah Sepertinya Sudah Sudah Ada Pergerakan Tapi Biasanya Sekalipun Tidak Kita Sentuh Terkena Dorongan Angin Di 3 Atau 2 Sudah Ada Pergerakan Karena IC Kecil Jadi Biasanya Terkena Dorongan Angin Dia Ada Pergerakan Tersendiri Ini Kita Tunggu Sampai Mesinnya Dingin Dulu Ini Sambil Menunggu Mesinnya Dingin Kita Suruput Kopinya Dulu Sobat Ini Karena Ini Saya Kerjakan Pagi Pagi Ini Janjinya Saya Malam Mengerjakannya Tapi Ternyata Nggak Keburu Ini Pagi Pagi Saya Kerjain Ini Sambil Ngopi Dan Suruput Dulu Kopinya Biwir Berum Berum Jawer Hayam Panon Poe Kopi Susu Oke Lanjut Lagi Ternyata Sambil Menunggu Menyeruput Kopi Ini Mesinnya Sudah Dingin Ya Sekarang Kita Akan Coba Tes Apakah Cukup Di Rehot Atau Memang Mesti Diganti Ya Kita Tes Dulu Aja Ya Ini Untuk Kabel Anten Mesti Terpasang Karena Ini Penguat Sinyalnya Juga Kita Kasih Baut Satu Ini Di Bagian Power Supaya Tidak Ada Pergerakan Sebenarnya Penguat Sinyal Atau Booster Sinyal Ini Ada Di Bagian Backdoor Jadi Mestinya Terpasang Tapi Saya Kira Kalau Hanya Untuk Mengetes Sinyal Itu Ada Atau Tidak Sepertinya Cukup Seperti Ini Kalaupun Misalkan Sinyalnya Itu Lemah Paling Tidak Silang Itu Hilang Kita Coba Nyalakan Handphone Oke Kita Matikan Dulu Ini Supaya Tidak Mantul Cahayanya Sambil Loading Handphone Kita Seruput Lagi Kopi Susunya Memang Segar Dan Nikmat Jangan Juga Refresh Kalau Pagi Pagi Kita Sambil Menikmati Segelas Kopi Sekarang Ini Handphone Sudah Ketampilan Menu Kita Coba Cek Sinyalnya Ternyata Masih Tetap Sinyalnya Silang Berarti Mesti Diganti Ini Kalau Pengen Tidak Penasaran Coba Kita Pake Booster Sinyal Tapi Biasanya Cukup Tanpa Booster Sinyal Berarti Ini Memang Mesti Diganti Ini Kita Coba Memakai Backdoor Yang Ada Booster Sinyalnya Ini Sepertinya Tetap Tidak Ada Perubahan Ini Kartu Terbaca Tapi Sinyalnya Masih Tetap Silang Berarti Memang Harus Diganti Untuk IC WTR Ini Oke Kita Lanjut Lagi Langkah Berikutnya Yaitu Pergantian IC WTR Sebelum Melakukan Pergantian Kita Mesti Ingat Ingat Untuk Arah IC Ini Arah Hurufnya Jangan Sampai Terbalik Soalnya Kalau Terbalik Tentunya Tidak Akan Bisa Jadi Corslet Jadi Arah Hurufnya Kesana Atasnya Sebenarnya Sudah Ada Petanya Jadi Titik Titik Kakinya Itu Sudah Ada Peta Ada Yang Gak Ada Kakinya Ada Yang Ada Kakinya Dari Situ Sudah Sudah Bisa Kita Pastikan Memasang Kearah Mana Jadi Sekarang Kita Lakukan Pergantian Kita Angkat Aisy Yang Lamanya Ini Mana Yang Paling Enak Sepertinya Dari Sini Enak Kita Kasih Pluk Lagi Sedikit Aja Kemudian Kita Angkat Aisyenya Oke Sudah Terangkat Ya Nah Ini Aisywtr Ini Yang Kita Jadikan Tersangka Yang Menyebabkan Sinyal HP Xiaomi Redmi 8A Ini Sinyal Silang Nah Kalau Kita Perhatikan Ya Kaki Kakinya Ada Yang Melompong Jadi Ada Petanya Kalau Misalkan Kita Bingung Bingung Lupa Mempoto Atau Lupa Arah Harus Masangnya Mana Atas Mana Bawah Itu Ya Ada Petanya Sebelumnya Kita Bersihkan Dulu Ini Kita Ratakan Kita Bersihkan Kaki Kaki Yang Ada Di Mesin Ini Tapi Sebelum Melanjut Saya Serput Dulu Ya Kopi Susunya Kita Ratakan Dengan Solder Ini Kita Gesek Gesek Tapi Pelan Aja Jangan Ditekan Jangan Dipaksa Soalnya Kalau Ditekan Bisa Rontok Kaki Kakinya Selanjutnya Kita Akan Coba Ratakan Dengan Ini Ya Setelah Kita Ratakan Dengan Solder Sekarang Kita Akan Sedot Atau Kita Ratakan Ulang Dengan Menggunakan Solder Wig Supaya Hasilnya Lebih Maksimal Kita Ratakan Ya Seperti Ini Perlu Diingat Jangan Sampai Terkena Komponen Yang Lain Bisa Repot Nanti Di Sekitarnya Ini Kan Ada Komponen Komponen Kecil Yang Cukup Banyak Ada Kapasitor Dan Yang Lain Juga Jadi Kita Mesti Pelan Pelan Dan Hati Hati Jangan Ada Komponen Yang Ikut Terkena Imbas Kita Cek Apa Sudah Sudah Rata Apa Belum Kita Coba Ratakan Dengan Blower Seperti Ini Kemudian Kita Coba Lihat Dan Perhatikan Apakah Kaki Kakinya Sudah Merata Atau Belum Sepertinya Aman Kaki Kakinya Sudah Merata Dengan Baik Selanjutnya Kita Akan Melakukan Pemasangan IC Yang Baru Ini Kebetulan Kita Masih Banyak Setok Ini Karena Memang Untuk IC WTR Ini Saya Selalu Ready Jarang Kehabisan Bahkan Hampir Tidak Pernah Kehabisan Sebab Ini Sering 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 Dipakai Untuk IC WTR Dengan Kode 2965 Ini Bukan Hanya Di Xiaomi Di Brand Lain Juga Rata Rata Memakai WTR Yang 2965 Ini Sekarang Kita Pastikan Dulu Kaki Kakinya Ini Ada Peta Petanya Malah Jatuh Ini Kan Ada Petanya Jadi Kita Perhatikan Aja Petanya Seperti Apa Nah Berarti Seperti Ini Tadi Kan Atas Kesini Jangan Sampai Terbalik Kalau Sudah Positif Arah Kita Tinggal Presisikan Nah Kita Presisikan Seperti Ini Nah Untuk Tips Dan Trick Memasang IC Yang Kecil Seperti Ini Itu Pertama Kita Panas Dulu Dengan Tanpa Angin Di Temperatur 270an Jadi Tahap Pertama Kita Targetkan Supaya Ada Salah Satu Kakinya Itu Yang Sudah Menyangkut Jadi Kita Jangan Langsung Sebenarnya Tanpa Perlu Dipegang Juga Tidak Masalah Contoh Seperti Ini Nah Ini Langsung Yang Penting Awalnya Sudah Presisi Nah Ini Sudah Jangan Terlalu Lama Yang Penting Yakinkan Aja Kalau Kaki Kakinya Itu Sudah Menyentuh Setelah Positif Bahwasannya Kaki Kakinya Sudah Ada Yang Mengikat Kita Panasin Ulang Yaitu Dengan Temperatur Seperti Biasa Yaitu Di 335 Sampai 350 Dengan Angin Di 2 Atau 3 Boleh Sambil Disentuh Sentuh Juga Tidak Ada Masalah Supaya Yakin Bahwasannya Kakinya Itu Masing Masing Sudah Menyentuh Perlu Diingat Jangan Terlalu Lama Kalau Sekiranya Sudah Ada Pergerakan Di Saat Kita Sentuh Dan Yakin Bahwasannya Kaki Kakinya Sudah Saling Klop Sudah Saling Menyatu Saya Biasanya Dari Dorongan Angin Sudah Mencari Kaki Kakinya Sendiri Tanpa Harus Kita Sentuh Sentuh Atau Kita Goyang Goyang Nah Sekarang Selanjutnya Kita Akan Coba Tes Karena Sepertinya Sudah Dingin Mesinnya Kita Akan Coba Tes Dulu Oke Kita Coba Nyalakan Handphone Bismillahirrahmanirrahim Oke Kita Coba Lihat Apakah Ada Perubahan Oh Oh Masih Tetap Tetap Kita Tunggu Sebentar Ini Ya Memang Terkadang Seperti Ini Untuk Pergantian Pergantian Semua IC Kadang Kita Tidak Cukup Sekali Eksekusi Ternyata Masih Tetap Ini Kita Coba Gunakan Bagian Backdoor Yang Ada Booster Sinyalnya Kira Kira Apakah Masih Sama Oh Langsung Manteng Ternyata Ini Apa Namanya Mesti Dipasang Bagian Backdoor Ini Berarti Sebenarnya Sudah Normal Ini Seperti Yang Kita Lihat Sinyalnya Sudah Manteng Ini Ya Memang Untuk Tipenya Ini Terkadang Seperti Ini Padahal Kalau Hanya Untuk Mengetes Biasanya Itu Paling Tidak Silangnya Itu Hilang Tapi Rupanya Ini Bagian Backdoor Atau Booster Sinyalnya Mesti Dipasang Seperti Yang Kita Lihat Sinyalnya Sudah Muncul Kita Tidak Bisa Mengecek Bagian Pulsa Karena Ini Kita Mau Mengecek Bagian Pulsa Ada Polanya Tapi Yang Pasti Sinyalnya Sudah Manteng Kita Coba Aktifkan Datanya Saja Ini Nah Ya Oke Porginya Langsung Maknyos Langsung Manteng Sekarang Kita Akan Coba Buat Youtube Ternyata Minta Update Kita Coba Ambil Youtube Dari Chrome Aja Ini Ternyata Di Kunci Chrome Juga Seperti Yang Jalan Untuk Kuotanya Ada Nilainya Nah Nah Kita Sekarang Cek Di Bagian Manual ya kira-kira provider nya normal atau enggak yang muncul itu tapi saya yakin kalau tampilannya seperti ini ya pastinya muncul ya untuk provider nya itu kita lihat saja ini nah seperti yang kita lihat ya sebelum kita ganti ICWTR nya itu kita cek secara manual ini provider nya kan tidak ada yang muncul sekarang kita cek provider nya itu muncul semua ya XL Telkomsel Smartfren dan yang lainnya juga berarti fix yang menjadi biang keroknya ini ya IC WTR yang sekecil ini ya Nah ini sudah manteng ya istimewa banget selanjutnya kita rapikan aja dulu karena tadi kameranya kan belum dipasangin ya Oh iya sebelumnya kita bersihkan dulu ini untuk fluknya ya supaya terlihat rapih dan apik kata orang Jawa sih ya ini kan fluk-fluknya terkesan kotor kalau kita tidak bersihkan Nah kalau bersih seperti ini ini kan terlihat ini kan terlihat ini ya tidak risih jadi terkesan rapih dan apik oke handphonenya sudah rapih dan sudah kita masukkan juga kartunya sekarang kita coba cek lagi untuk lebih meyakinkan oke sobat sampai ketampilan menu handphonenya dan hasilnya Wow istimewa ya sinyalnya masih manteng memang kalau XL di daerah kita ini itu kurang bagus ya untuk XL eksis tapi yang jelas ini sinyalnya sudah normal seperti yang kita lihat ini Oke kita coba nyalakan datanya ini Wow istimewa ya responnya sangat cepat untuk forginya juga jadi sudah manteng dan sangat-sangat-sangat istimewa salam sukses salam sejahtera dan tentu saja istimewa semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh